Hai assalamualaikum teman-teman selamat pagi semoga teman-teman semua kabarnya baik di video kali ini saya akan mencoba untuk memperbaiki remote ya teman-teman jadi ini remote mobil brio atau mungkin mobil yang lainnya jadi ini intinya tidak bisa berfungsi kalau kita nyalakan itu nyala merah terus Apakah ini habis baterainya atau apa enggak tahu dan kita akan mencoba untuk memperbaikinya dan teman-teman mungkin telah mencobanya untuk dengan menggunakan manual tetapi kita akan mencobanya untuk membongkarnya Oke teman-teman kita bongkar dengan menggunakan gunting ya teman-teman kita putar seperti ini Hai Oke teman-teman setelah terbuka kita akan melihatnya dan kita akan mencoba melihat dalam dalamnya seperti ini dalamnya remote brio ya teman-teman dan saya menggunakan mobil brio dan ini adalah eh dalaman remote dan kita akan mencoba untuk memperbaikinya teman-teman jangan buru-buru ke Honda teman-teman yang pertama kita akan ganti baterai teman-teman saya dengan ukuran yang ada di remote dan saya sudah membelinya walaupun tidak se-inem teman seapa namanya semerek nggak apa-apa yang penting ukurannya sama dan kita akan mencoba memasukkan apakah sama atau tidak sebelum kita akan memperbaiki remote ini teman-temannya kendalanya teman-teman untuk remote itu banyak teman-teman teman-teman kemungkinan ini sudah berusia tiga atau lima tahun jadi ada kendala di bagian-bagian sini kemungkinan kurang kenceng atau kurang kedepan kita akan menaikkan eh yang ada di eh gunting ujung gunting itu kita naikkan sedikit supaya agak tidak longgar dan kita bersihkan dengan menggunakan kapas ya teman-teman kita bersihkan dengan menggunakan kapas sedikit demi sedikit ujung demi ujungnya teman-teman dan ini harus sabar ya teman-teman untuk eh memperbaiki remote yang tidak berfungsi kemungkinan remote itu nyalanya merah terus dan kita akan kita gesek-gesek saja teman-teman untuk ujung di bagian remote tersebut supaya kotorannya tidak ada ya teman-teman dan kita harapkan semoga ini cara ini berhasil karena remote nya itu nyala terus merah dan saya harus menggunakan dengan manual eh kunci yang lama atau yang baru kita masukkan teman-teman seperti ini oke teman-teman setelah itu yang satu lagi kita akan coba memongkarnya sedikit demi sedikit dan pelan-pelan sebelumnya kita usap dulu dengan menggunakan kapas ataupun menggunakan tisu ya teman-teman dan seperti biasa kita gores-goreskan dengan menggunakan gunting seperti ini pelan-pelan dan kita eh agak keluarkan sedikit ujung dari besi sedikit itu yang menggunakan main dan plus ya teman-teman terus ada bagian kuningan sebelah kiri kita gesek-gesek atau kita gosok dengan menggunakan gunting seperti ini jadi ini harus pelan-pelan dan sabar ya teman-teman supaya nanti haksilnya maksimal lalu kita buka ya teman-teman dan kita dalamnya seperti ini di bagian kita cek untuk tombolnya apakah masih berfungsi maaf teman-teman kameranya agak kurang ke geser ke bawah dan kita akan membersihkannya dengan menggunakan tisu atau kapas seperti ini kita taruh dan kita akan membukanya bagian komponen ini teman-teman enggak papa teman-teman buka aja terus kita bersihkan sedikit demi sedikit asalkan teman-teman membersihkannya itu dengan menggunakan bahan kering jangan sampai menggunakan bahan basah ya teman-teman teman-teman nanti akan merosak komponen yang ada di sini oke dan kita akan mencobanya dan seperti ini teman-teman kita akan mendorong sedikit bagian ini dan bagian komponen ini enggak bisa diapa-apa tinggal bersihkan saja kita cek tombolnya apakah masih berfungsi ternyata masih berfungsi ya teman-teman oke teman-teman jika teman-teman ada kendala mungkin ini adalah salah satu coba untuk memulihkan remote mobil atau remote mobil yang sudah tidak berfungsi oke kita akan mencoba memasukkannya seperti yang awal tadi jangan sampai kebalik seperti tekan yang kenceng ya teman-teman supaya lebih rapat lagi pastikan rapat tidak ada salah-salah biar nanti hasilnya maksimal ujung-ujung kita rapikan selain untuk bagian yang ini yang kalau tidak kita berhasil memulihkan remote ini kemungkinan ya teman-teman mau nggak mau harus datang ke Honda ya di Honda terdekat apa keluhannya jadi kita akan mencoba untuk memperbaikinya ya teman-teman yang pertama tadi adalah ganti baterai yang kedua adalah membersihkan dengan menggunakan tisu atau tisu yang kering ya teman-teman atau mungkin lap kering ya papa oke jangan sampai kebalik kita perhatikan main plusnya jadi bagian ini jangan sampai kebalik bagian plus ya seperti ini memasangnya teman-teman jangan saya kebalik nanti tidak nyala oke sudah lalu kita masukkan atau kita nah bagian ini teman-teman jangan sampai lupa kita tutup bagian ini kita masukkan seperti ini rapatkan ya teman-teman supaya nanti tidak eh longgar setelah itu kita rapatkan dengan menggunakan gunting seperti ini setelah kita selesai tinggal kita pasang ya teman-teman pasangnya jangan sampai kebalik oke perhatikan jangan sampai ada yang gendor pastikan tidak ada yang kelewat lalu kita tekan saja seperti ini oke sudah nyala dan kita akan mencobanya teman-teman apakah bisa caranya teman-teman yaitu tombol lock sama unlock itu di tekan bareng-bareng secara bergantian seperti ini sehingga nanti ketika masang remot itu nanti tombolnya nah ini sudah berhasil ya teman-teman nah udah tidak nyala lagi kita bersihkan lagi untuk kunci yang ada disini dan kita akan mencoba ya teman-teman oke teman-teman kita akan mencobanya dan ini adalah remot sudah berfungsi dan remotnya nah seperti ini teman-teman ya tombol lock unlock sudah bisa lock bisa unlock bisa semuanya bisa teman-teman oke teman-teman demikian video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa teman-teman bagikan ke teman-teman yang mungkin ada kendala saat remote mobil teman-teman itu tidak berfungsi sampai jumpa Terima kasih.